Oke selamat sore kawan semuanya Di sore hari ini Kita akan mereview Sekalian nunggu buka puasa ya Saya akan menerangkan Satu bongkahan batu ini Satu bongkahan batu ini Dulunya itu ada kehidupan apa saja Ada hewan apa saja Di dalam batu ini Dan keunikannya Satu batu ini Bisa dihuni Puluhan bahkan ratusan makhluk hidup Bisa kita bayangkan Oke langsung kita cari tahu Untuk yang pertama ya Untuk yang pertama Disini ada kehidupan keong Disini ada kehidupan keong Ini keong Gak kebayang juga kok keong bisa Keong kok bisa nuncem disini Nah ini mungkin Zaman dahulu itu Di kampung saya tempat tinggal ini Dulunya lautan kemungkinan ya Soalnya ini ada keong laut Oke lah kita Kita udah-udah saja ya Kita ambil saja dulu Biar lebih jelasnya Ini dulu Ini juga ada Bekas kehidupan Seperti lintah ini Terus lanjut Terus lanjut Terus lanjut Jadi Pada zaman dulu Mungkin ini Keong ini Hidupnya di Laut ini Terus saya juga Gak bisa ngebayangin Ini Dataran yang Saya tinggali ini Termasuk dataran yang Paling tinggi Sepacitan Karena saya berada di Dekat Gua Tabuan Yang letaknya itu Di barat kotanya Sepacitan Nah ini Kita ambil ini Ini asli Keongnya ini Tuh Keong ini Ini tadi Di dalam batu Tangan kok Ampe Kayak begini Ya maklum Karena Duleki batu Dan duleki tanah Ya begini Tapi gak apa-apa Tanah dan batu itu Suci Nah begini Satu keong Lanjut lagi Kita bongkar Apa kira-kira isinya Satu keong-kira selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada sejenis hewan juga disini ini tulang mirip banget tulang kalau ini cangkang yang sudah kropos terus ini kayak juga ada telur disini telur yang segar sudah membatu terus ini ada kayak batu kertip ya batu kertip itu batu lintang ini satu batu ini kalau ahli air ahlinya di bidang ini pasti bisa nemuin banyak banget fosil-fosil disini harus kundang ahli arkeolog ya ini dan sekarang itu kalau model-model begini kalau dipotong ini ini juga bisa buat hiasan dipotong pakai geraci bisa buat hiasan dinding ini juga ada ini kehidupan zaman dulu tuh jadi unik banget ini satu bongkah batu ini memberi gambaran kehidupan pada masa lampau kita cari lagi jadi untuk karakter batunya itu batu kapur terus poh waling banyak itu ditemukan di gunungan gunungan saya tinggal ya ini ada tulang tulang ini ini ada fosil tulang disini fosil tulang ya ini tulang ini dulunya entah itu tulang kodok apa tulang apa itu tapi yang saya yakin ini tulang ini soalnya ini apa disini ada bekas kayak tulang sum-sum ini biarpun di saya orang awam kalau dipanggil arkeolog orang yang mungkin tahu kerja di bidangnya bakalan juga nyebutin kalau ini tulang soalnya ini tulang sum-sumnya masih kelihatan bisa dibayangkan sendiri berapa ratus ribu tahun ini oke kita kuat lagi kita ambil lagi contoh-contoh kehidupan apa saja wah mantep kalau ini ini juga ada pembuktian ilmiah tuh disini ini tadi sompelanya ini tuh kayak modelnya itu kayak ini apa terumbu karang ini modelnya itu kayak terumbu karang yang membatu terumbu karang yang membatu terumbu karang yang membatu jadi udah yakin banget kalau dulunya itu disini disini lautan disini juga lautan oke oke kita gali lagi kita cari tahu oke wih mantep ini juga ada lagi nih pembuktian batu karangnya ini tuh asli fosil yang sangat aduh biarpun saya itu gak sekolah di arkeolog itu tapi saya itu suka ini soalnya ini kaitannya juga sama batu wakil batu jincin jenisnya kalau begini buat-buat tuh jadi ada yang mengebentuk kayak ini apa stalagmite nya itu benar-benar stalagmite alami mantap oke lagi kita kita kumpulin disini dulu kita cari lagi bahkan kemarin saya itu pernah nemuin yang masih wujud ini kalau disini itu luweng menyebutnya ya kalau bahasa indonesia nya binatang itu kaki seribu tapi insya Allah gak ada seribu sih cuma berapa gitu loh ada itu yang di dalamnya itu meluwer ini lagi jadi ini batu tadi masuk disana ini ini mungkin apa ya ya antik aja sih lanjut lagi kita cari kita cari ada kehidupan apa memang antik dan unik sekali ada ribuan spesies yang hidup pada masa lampau kita cari lagi kita cari lagi kita cari lagi kita radain kesana nanti kalau nutuk HP malah gak jadi di video nanti unik lagi unik lagi sangat-sangat unik jadi ada kehidupan nyata ada kehidupan di dalam batu ya pada masa lampau sungguh sangat oke oke Terima kasih. 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 Ini cangkang keong yang masih nempel juga disini. Bisa masuk ke dalam batu keongnya. Terima kasih. 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 Jadi, Terima kasih. 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 Terima kasih.